Pemirsa sebuah video penemuan bayi di sebuah saluran irigasi di Kota Malang mendadak viral di media sosial. Selama siswa yang merupakan ibu bayi diamankan polisi karena dicurigai sebagai pelaku pembuangan bayi. Inilah video penemuan bayi yang sempat viral di media sosial di kalangan mahasiswa Kota Malang. Bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan dalam kondisi tewas di saluran irigasi di kawasan Dinoyo, Kota Malang. Tak berselang lama, polisi mengamankan seorang mahasiswi sebuah universitas negeri di Kota Malang berinisial UY setelah adanya laporan warga. Di hadapan polisi, mahasiswa asal Sidoarjo yang baru berusia 23 tahun ini mengaku melahirkan sendiri di dalam kamar kosnya. Lantaran panik dan malu, pelaku yang diduga hamil oleh kekasihnya itu langsung membuang bayi yang baru saja dilahirkannya di saluran irigasi tak jauh dari rumah kosnya di Kota Malang. Bayi tersebut dilahirkan di DKB, di kos-kosan. Kursa alasannya dimembuang karena dia yang pertama malu karena orang yang pernah berhubungan yang diakui sebagai ayah bayi tersebut tidak mau bertanggung jawab. Dari hasil pisung, bayi perempuan malang yang dibuang sempat bernafas saat dilahirkan dan diduga dibuang dalam kondisi hidup serta mengalami luka memar di kepala bagian belakang. Akibat perbuatannya, UY mahasiswa asal Sidoarjo ini terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun dengan sangkaan pasal 341 KUHP tentang kesengajaan dan kelalaian hingga mengakibatkan anak tewas. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwansyah, AINews melaporkan.